Halo Sobat Classer semuanya Kembali lagi bersama aku di channel Haryanto Gaming Video kali ini aku akan berikan perbedaan antara Ice Wizard dengan Wizard biasa ya Ini saya mau menyerang Nah perbedaan di antara kedua pasukan ini adalah Ice Wizard itu mengutamakan dia menyerang defense atau pertahanan Ini tujuannya untuk membeku pertahanan lawan Jadi dibeku terus defensenya itu menyerang pasukan kita ini dengan lambat Kayak dibekukan gitu Terus Wizard biasa itu semua bangunan itu fokus Jadi Wizard biasa dengan Ice Wizard ini perbedaannya dari segi penyerangan Kalau Wizard biasa ini menyerang semua bangunan yang ada di depannya atau yang di dekatnya Sedangkan Ice Wizard ini walaupun di depannya ada bangunan lainnya Tapi dia tetap fokus ke pertahanan atau defense lawan Jadi bangunan yang lainnya dia hiraukan Istilahnya begitu Ini saya mencoba menyerang base teman saya Satu clan ini untuk kalian lihat perbedaan antara Ice Wizard dengan Wizard biasa Sudah kelihatan dari awal tadi ya yang saya jelaskan tadi Kalau kalian yang belum subscribe Langsung saja klik tombol subscribe dan jangan lupa pencet bellnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Haranto Gaming Uni untuk tambahan saja Ice Wizard ini adalah pasukan yang hanya ada di event saja Jadi event Natal dan Tahun Baru ya kalau tidak salah itu Jadi tidak bisa permanen Pasukannya ini tidak permanen Ice Wizardnya Oke sekian penjelasan dari saya kali ini Jika kalian yang ingin mengetahui seputar Ice Wizard Bisa kalian tonton di video atas ini Dan jangan lupa subscribe channel Haranto Gaming Bye